Bagi kamu nih sobat tinizen yang suka banget jalan-jalan ke mall, gak ada salahnya sesekali kamu mencoba berkunjung ke pasar tradisional belauran. Beraneka jajanan tradisional hingga buku bacaan tersedia lengkap di tempat ini. Yuk kita simak kisahnya dalam karya tim jurnalis SMP Negeri 8 Surabaya. Check it out. Sekarang nih aku lagi ada di pasar tradisional belauran. Yang tempatnya di jalan kerangan Surabaya. Daripada kelamaan langsung masuk aja yuk. Pasar belauran dulunya adalah sebuah makam sepi. Dah makelamaan tempat itu menjadi benar-benar sepi. Akhirnya banyak pedagang yang ingin berjualan ke sana. Satu persatu batu nisan makam dijabut dan diganti dengan bangku yang terbuat dari pering. Sekarang pasar itu dikelola oleh pemkot Surabaya. Yang dahulu tempatnya penuh dengan bangku pering. Sekarang diganti dengan jalan sawat template. Oke disini ada kapis, tempat, ada apa. Nah, kalau kalian tidak kenyang dan mau cari buku ini. Disini juga tersedia loh. Nih contohnya ini nih. Buku ini. Masih banyak kok yang lainnya. Nah, dari tadi kan kita juga keliling-keliling pasar belauran. Udah cari buku, udah cari makanan. Dan sekarang kita akan banyak-banyak mengenai sejarah belauran. Daripada kelamaan, kita masuk kecewet yuk. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Okil Kepala Pasar Beja Belauran. Yang bernama Pak Sunarto Hadi Saputro. Oke. Pak, permisi ya Pak. Pak, permisi ya Pak. Apa sejarah singkat dari Pasar Lora 5? Kita pergi benarnya. Kita berjalan kelima. Dari Pasar Lora 5. Lora 5. Iya. Jatuhnya. Sejarah di dalam Pasar Lora 5. Dulu ini lapangan. Kalau lapangan. Memang sih sisi negatifnya di pasar belauran itu agak kotor. Jadi, kalian para pengunjung pasar belauran, jangan buang sembarangan ya. Kesimpulan dari liputan kita kali ini. Kita harus tetap menjaga ciri khas kota Surabaya. Baik dari tempat, kuliner, seni, dan budaya. Saya Muhammad Raditya Iskandarsya. Dari Pasar Tradisional Lora. Melaporkan.